Visi revolusi mental dari Presiden Jokowi-Dodo menjadi isu penting dalam World Economic Forum 2017 di Davos, Swiss. Menteri Perdagangan, Enggar Tiaso Lukita menyatakan perubahan pola pikir masyarakat melalui revolusi mental menjadikan pemerintah bergerak lebih cepat untuk mengangkat perekonomian Indonesia. Enggar Tiaso menambahkan dengan revolusi mental Indonesia dapat menjadi salah satu dari 40 negara yang ramah dalam melakukan bisnis pada akhir 2019. Dia menegaskan bahwa perubahan pola pikir masyarakat akan membuat Indonesia bergerak cepat. Dalam satu tahun terakhir, Indonesia melaju menjadi salah satu dari top 10 improvers dalam peringkat kemudahan berbisnis. Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia membaik dari peringkat 109 pada 2015 ke peringkat 91 pada tahun 2016. Hal ini menandakan Indonesia semakin memberi kemudahan dalam berbisnis. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.